Memasuki libur tahun baru tercatat sebanyak 8.000 wisatawan memadati kawasan wisata bermain Ancol. Menyambut perayaan malam tahun baru, pihak manajemen Ancol bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Menyediakan kantong parkir di lahan parkir Kemayoran serta fasilitas bus Transjakarta gratis dari Kemayoran menuju wisata bermain Ancol. Pertunjukan kembang api dan festival musik dipastikan akan memeriahkan pergantian tahun baru. Dan berikut laporan Gaby Natasha serta juru kamera Ade Suryananda dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Untuk perayaan malam tahun baru 2020 di kawasan wisata Ancol nantinya akan menggelar pertunjukan kembang api di beberapa titik yang disebar di kawasan wisata Ancol diantaranya di pantai festival, pantai lagun dan juga pantai karnaval. Dan selain itu pertunjukan kembang api nantinya terbesar akan diselenggarakan di pantai lagun dengan tema Jakarta Musical Fireworks. Sementara itu selain pertunjukan kembang api, manajemen pihak Ancol juga sudah mempersiapkan panggung-panggung seperti salah satunya di belakang saya saat ini di pantai festival. Sudah dipersiapkan panggung yang nantinya akan diisi pertunjukan musik oleh musisi-musisi papan atas ibu kota. Dan pertunjukan musik tersebut nantinya akan dimulai sejak pukul 3 sore hari. Sementara itu bagi masyarakat yang ingin merayakan malam tahun baru 2020 di kawasan wisata Ancol sudah dipersiapkan kantong-kantong parkir bagi mereka yang membawa kendaraan bermotor roda 4 dan juga roda 2 dengan kapasitas 12.000 kendaraan roda 4 dan 19.000 kendaraan roda 2. Untuk mereka yang nantinya akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya juga sudah disediakan bus wirawiri sebanyak 210 armada. Dari Jakarta, Gebi Natasya, Ade Suryananda, dan Andri Setiawan melapor.